Inilah yang dinanti warga setelah sekian lama menderita akibat jalan rusak. Warga Desa Bumijaya, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan bergembira karena jalan desa mereka diperbaiki Senin siang. Jalan ini penghubung antar desa di Kecamatan Candipuro dengan pusat pemerintahan di Kalianda, Lampung Selatan. Jalan yang diperbaiki sepanjang 550 meter dan menelan anggaran hampir 2 miliar rupiah. Selain jalan, drainase dan gorong-gorong di sepanjang jalan ini juga turut diperbaiki. Jalan rusak di Lampung sangat mudah ditemui dan masalahnya belum kunjung terselesaikan meski telah berkali-kali berganti kepala daerah. Warga Lampung mendesah Gubernur Lampung memprioritaskan perbaikan jalan. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Puluhan tentara membantu warga menyingkirkan sisa material banjir di desa Sri Kuncoro, Kecamatan Uai Semaka, Tanggamus, Senin Pagi. Mereka membantu menyingkirkan material lumpur dan sampah, serta kayu-kayu yang tersangkut di dalam rumah, supaya tidak roboh dan membahayakan warga. Dari data Babinsa Koramil Semaka, banjir di desa Sri Kuncoro menyebabkan puluhan rumah rusak. Ini intensitas kurang-poruh yang tinggi yang mengibatkan banjir ini karena salah satunya penerokan banyaknya sampah-sampah. Karena keguguran yang sederhana masyarakat, untuk membahangkan sampah pada tempat ini salah satu gedala, yang menyerahkan banjir urus kita. Targetnya Pak, kemarin? Target kita secepat mungkin kalau bisa banjir ini, pas kebanyi kita selesai semua, kita bisa bantu masyarakat. Banjir besar di Kabupaten Tanggamus terjadi pada Jumat lalu. Banjir merendam 13 desa di tiga kecamatan, yakni kecamatan Semaka, Bandar Negeri Semuang, dan Wano Sobo. Banjir dipicu meluapnya sungai Wai Semaka dan Wai Semuang yang tidak mampu menampung air hujan lebih dari tiga jam. Selain merendam permukaan, banjir juga menggenangi ratusan hektare sawah serta tambak udang. Tidak ada korban jiwa akibat bencana itu. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Air yang datang tidak seimbang dengan saluran-saluran iritasi. Keunggulan geografis dan kekayaan alam Lampung berpotensi sebagai sumber ketahanan pangan untuk beberapa komoditas pertanian pengganti beras. Hal itu disampaikan pihak Kementerian Pertanian yang mengunjungi Balai Pertanian Lampung Senin Siang. Kementerian Pertanian yang diwakili Inspektur Jenderal Jan S. Maringka berkunjung ke Lampung untuk berdialog tentang upaya menjaga pangan serta evaluasi program ketahanan pangan yang bukan hanya bebas impor atau produktivitas yang berlebih. Namun ketahanan pangan lebih pada tersedia dan siapnya komoditas lain untuk menjadi pengganti beras sebagai makanan pokok mayoritas orang Indonesia. Kondisi geografis Lampung dianggap cocok untuk budidaya komoditas singkong dan jagung. Untuk Lampung kita melihatkan ada seperti singkong, ada juga jagung. Tentu dengan situasi tanah yang datar, kita merasa melihat bahwa ini adalah salah satu potensi dan itu menjadi makanan alternatif. Nah ini juga di berbagai daerah lain, ada sorghum misalnya seperti itu. Ini kan juga menjadi program-program prioritas, makanan pengganti inilah yang kita harapkan bisa menjadi substitusi pengganti beras. Balai Pelatihan Pertanian Lampung kini tengah mengembangkan teknologi pertanian modern bernama Smart Farming Low Cost atau pertanian cerdas dengan biaya murah. Teknologi itu masih terus diuji coba tingkat keberhasilannya. Arsadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung. Lebih dari 1.400 petugas pendata Registrasi Sosial Ekonomi atau Reksosek 2022 dari Badan Pusat Statistik atau BPS Bandar Lampung sudah disiapkan. Mereka akan mendata seluruh warga resmi maupun pendatang, termasuk gelandangan dan pengemis di Bandar Lampung. Pendataan serentak dijadwalkan selama satu bulan hingga pertengahan November 2022 mendatang. Petugas akan datang dari rumah ke rumah warga dengan melibatkan ketua RT di wilayah masing-masing. Petugas juga diminta bekerja sungguh-sungguh sehingga data yang didapat bisa valid. Pendataan sosial ekonomi itu juga menurut BPS berbeda dengan sensus penduduk dan sensus ekonomi. Sebab Registrasi Sosial Ekonomi itu adalah pendataan lengkap masyarakat sebagai acuan pemerintah memberikan bantuan sosial. Nanti akan mendata seluruh penduduk yang ada di Kota Bandar Lampung. Jadi semuanya ya, jadi semua tingkatan ekonomi dari yang terkaya sampai ke yang termiskin. Intinya tidak boleh ada satupun yang terlewat penduduknya. Kemudian kita di Kota Bandar Lampung ini melibatkan 1.420 orang di seluruh persamaan. Pendataan registrasi sosial ekonomi adalah tindak lanjut dari instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penuntasan kemiskinan ekstrim. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Dan juga izin Pak Ahmad Nazarudin.